Sementara itu, pemirsa Bupati Bandung akan menindak tegas hingga memberi sanksi pencobotan jabatan jika terbukti ada kepala sekolah yang bertindak pungli dan korupsi. Sanksi tegas juga berlaku terhadap seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung. Dengan nada geram, Bupati Bandung Dadang M. Naser menyatakan akan menindak tegas kepala sekolah yang terbukti bertindak pidana pungli dan korupsi. Bahkan Bupati tidak akan segan-segan mencobot jabatan kepala sekolah jika terbukti bersalah dan melanggar aturan. Selama ini Dadang M. Naser selalu mengimbau agar seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung tidak melakukan tindakan melanggar aturan. Sanksi tegas juga berlaku terhadap seluruh jajarannya jika ada PNS yang melanggar aturan. Ya tolong perhatian untuk seluruh penyelenggara pendidikan dari kepala dinas, para UPTD, ya para pedepati Bistik. Kita lakukan monitoring evaluasi terhadap sekolah-sekolah yang diindikasikan masih melakukan pungutan liar. Pungutan itu dibolehkan karena yang kedepannya itu komite. Komite sekolah itu boleh hasil musyawarah dan itu pun sudah ditekankan kepada yang miskin tidak dipungut. Harus gratis. Jadi komite sekolah kalau menetapkan misalkan iuran ABC, gila kecuali yang miskin. Yang sudah ada standarisasinya. Ini boleh para orang tua yang punya kemampuan ekonomi ikut serta membangun sekolah, ikut serta iuran ke sekolah, bagi yang mereka punya kemampuan ekonomi. Itu pun yang memungut komite. Hasil musyawarah bersama orang tua. Bukan sekolah. Meskipun kebutuhannya sekolah. Sekolah kalau butuh ke komite lapor. Reziti Apra Saja, Bandung TV.